. Turki mulai produksi kapal selam tanpa awak. Situs resmi industri pertahanan Turkiye, pada hari Rabu 2023 menyebutkan. Osgur Gulerius, General Manager STM, mengumumkan, bahwa mereka telah mulai mengerjakan pengembangan platform kapal selam tak berawak pertama di pabrik produksi dalam STM. Osgur Gulerius juga mengatakan, mereka bertujuan untuk menjadi pemain yang kuat di kancah internasional, dengan pekerjaan yang mereka lakukan di bidang kapal selam. Mulai dari proyek modernisasi dan produksi kapal selam konvensional, hingga proyek kapal selam tanpa awak. Dia juga menekankan, bahwa kapal selam adalah sistem yang sangat kompleks dalam hal rekayasa yang mencakup teknologi sangat tinggi. Kami ingin mengambil bagian dalam kegiatan modernisasi dan kegiatan desain dan konstruksi dengan menggunakan kompetensi ini secara maksimal. Kami tidak akan tinggal dengan platform berawak saja. Namun kapal selam tak berawak juga masuk dalam agenda perusahaan kami. Dimana hingga saat ini, kami telah mencapai hasil yang sangat efektif dan sukses. Studi dan kegiatan kami tentang masalah ini terus berlanjut secara intensif, Imbu Osgur. Tidak banyak informasi terkait teknologi strategis bawah laut buatan Turki ini. Baik itu dari segi dimensi. Apakah akan sebesar kapal selam STM-500, atau mungkin sebesar kapal selam nuklir Belgorod Rusia. Dan sistem persenjataan apa saja yang akan dibawa. Namun jika kapal ini berhasil diproduksi, maka kapal selam tanpa awak buatan asli Turki tersebut, akan menjadikan Turki sebagai pengguna aktif kapal selam tanpa awak pertama dunia. Yang jelas akan membuat kekuatan bawah laut Turki, menjadi ancaman bagi siapa saja yang akan memasuki negaranya. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.